Intro Kepala Kejaksaan Negeri Pemantang Siantar memutuskan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan atau SKPP terhadap perkara 4 Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, Kota Pemantang Siantar. Dengan terbitnya SKPP, penanganan perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan 4 Tenaga Kesehatan itu dinyatakan selesai. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pemantang Siantar Agustinus Wijono, penanganan perkara dihentikan lantaran tidak terbukti melanggar Pasal 165A Juntuk Pasal 55 tentang penistaan agama. Selain itu menurutnya terdapat kekeliruan dari Jaksa yang meneliti berkas atau unsur-unsur yang didakwa terhadap para tersangka. Seperti diketahui sebelumnya, 4 Petugas Tenaga Kesehatan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Fauzi akibat sang istri yang meninggal dunia yang merupakan suspek corona dimandikan oleh 4 orang Petugas Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, Kota Pemantang Siantar. Saya menjelaskan bahwa petugas tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan menetapkan, satu, menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa Deddy Agus Afrianto dan kawan-kawan karena tidak terdapat cukup kopi. Kamu ulangi, tidak terdapat cukup kopi. Kedua, surat ketetapan ini dapat dicatut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penuntut umum. Kedua, ada putusan pra-peradilan atau telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. Ketiga, turunan dari surat ketetapan ini dihubikan kepada yang bersangkutan, keluarga, alih waris untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Pemantang Siantar. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan. Dari Pemantang Siantar.